yo what's up assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketemu lagi di channel aku nih boy Tafang Tirta jadi gimana nih kabar kalian semuanya semoga kalian baik-baik aja ya boy sehat selalu kalian ya boy jadi hari ini tuh kita lagi nyorai sekaligus kita eksplor tempat nongkrong anak motor yang ada di Makassar nih boy yaitu adalah CPI nah ini kita dari Haji Bau mau masuk ke daerah Tanjung nih boy ya daerah Tanjung nanti kita masuk ke daerah CPI pokoknya kita suruh-suruhan aja sore ini kali ini boy ya nanti juga bakalan kita apa namanya nongkrong sama teman-teman juga yang ada di Jaji Jiwa dia lokasinya juga di CPI juga sih boy nah pertama masuknya itu kita masuk ke sini ini adalah area lokasi CPI nih boy nah kalau kita mau lewat kesana kita harus muter nih boy kalau kita mau masuk ya jangan memotong jalan kayak gini nih bahaya nih boy mau masuk jalan kayak gitu bahaya boy jangan ya nggak bagus mending kita muter aja sih boy nggak jauh juga sih boleh kita pake motor kan dibanding kalau kita harus apa namanya muter kesitu beresiko boy ini kita muter depan aja boy walaupun macet ya boy ya tapi nggak apa-apa lah ya boy yang penting kita selamat sampai tujuan kayak gitu ya boy ya lebih bagus muter daripada beresiko tinggi motong jalan kayak gitu sih boy oke jadi yang kesini tuh kita bertiga ya sebenarnya masih ada lagi teman-teman yang lain cuma aku tadi duluan ya dari SPBO racing itu aku duluan karena aku nggak dapat view dari CPI sore-soreknya ini kayak gini rame nih gue disini boy jadi kita harus buru-buru sampai di CPI gitu nah kita harus muter di depan Hotel Derindra boy ya jadi buat teman-teman yang ada di luar kota Makasar mungkin bakalan pengen tahu CPI itu kayak gimana sih boy ya apa sih yang ada di dalamnya jadi CPI itu reklamasi ya boy ya reklamasi jadi pulau di buat apa namanya ditambah daratannya biar bisa lebih luas kayak gitu dan disini tuh dikelola oleh eh Ciputra ya perumahan Ciputra dan dikelola langsung oleh eh apa namanya eh dikelola langsung oleh Pemprov Pemprov nih ya kan jadi kita muter dulu kesini nih boy jadi kita muter dulu ini area yang dikelola oleh Pemprov jadi disini tuh ada jembatan kayak gini jembatan penyeberangan kayak gini sih boy aduh nah disini tuh banyak juara nongkrong nih boy anak-anak motor ya kan anak-anak mobil yang ada di Pakasar nah disini tuh ada Masjid Kuba itu yang terkenal Masjid 99 Kuba kayak gitu sih boy aduh kalau kita masuk ke sini agak gimana ya eh bagus kita langsung muter ke CPI aja sih boy yang jelas disini tuh ada Masjid Kuba terus disini tuh ada tempat nongkrong juga Lego-Lego namanya ya Lego-Lego dan ini dikelola oleh Pemprov kayak gitu sih boy lokasinya keren boy jadi disini banyak spot untuk apa namanya spot untuk bisa foto kayak gitu sih boy nah ya lebih keren lagi itu ada di mana di bagian sebelah kanan sana itu dikelola langsung oleh Ciputak Ciputra rumah Ciputra ya itu dikelola langsung sama dia boy kita masuk aja ya nah disini tuh paling rame boy jadi kalau mau olahraga juga bisa dan ini jembatannya kalau malam keren boy nyala lampunya kan disini tuh jadi tempat tempat apa ya spot paling bagus lah yang ada di Magasar saat ini ya boleh dari lingkungannya itu bersih ya kan terus orang bisa running disini sepedaan olahraga-olahraga yang membutuhkan area-area kayak begini tuh kayak gini tuh boy nah ini marketing office ini kantornya tuh boy dari Ciputak nah kayak gini nih boy foto-foto ya kan ada yang lari running kayak gitu nah disitu sunset boulevard citraline boulevard nah nah di tengah ini ada salah satu karya patung kayak gitu sih boy dia kayak ikan sebenarnya kayak ikan sih boy nah ini salah satu spot yang ada di daerah CPI sini sih boy nah kalau kita masuk ke dalam lagi disini tuh ada gedung-gedung kayak gini ruko nah disini tuh biasanya ada janji jiwa ya kan terus apalagi terus anak-anak foto-foto kayak gitu nah di dalam sini tuh rame boy rame terus disini ada salah satu sekolah juga yang dibangun jadi sekolah Ciputra jadi teman-teman yang mau sekolah juga ada disini nih boy jadi ini sebenarnya kota baru ya kalau kita lihatnya tuh kayak kota baru sih boy spot-spot untuk fotonya tuh keren boy kalau disini boy dan banyak cafe juga kan banyak cafe untuk nongkrong nah disini tuh lokasinya tuh kayak gini nih boy gak tau ya perumahannya tuh di bagian mana yang jelas disini tuh bakal ada perumahan elit dari Ciputra Citralen ya nah ini ada Citralen City tulisannya disitu orang biasanya foto cuman lagi ditutup sih boy lagi ditutup disini ada beberapa cafe resto sunset kuai apa yang namanya kui keren sih boy kalau disini sih oh itu kayaknya sih boy jadi untuk perumahannya itu ada di sebelah sana dan ini ada cafe itu banyak disini boy jadi tempat nongkrong jadi main skuter kayak gitu sih main skuter-skuter nah ini dia nih area untuk apa namanya area untuk perumahannya tuh disitu tuh boy jadi lokasinya gak begitu luas gak begitu besar boy cuman apa namanya untuk bangunannya itu keren ya boy keren dan sangat-sangat orang kalau tinggal disini tuh cuman takutnya apa ya mungkin kayak rawan 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 apa namanya rawan mungkin tsunami karena ini kan berada di pinggir laut pantai losari boy ya cuman kalau untuk keindahan tempatnya ini itu sudah sangat luar biasa boy nih kalian teman-teman bisa lihat nih kalau orang mau olahraga nih bisa langsung kesini aja sih boy jadi kita melingkar sekali lagi di patung apa namanya ikan-ikan sih ini ya ikan pungbar gak tau siapa sih namanya sih yang jelas keren boy kalau kalian kesini tuh pasti apalagi teman-teman yang di luar kota makasar ya kayaknya wajib sih kesini keren sih masalahnya keren boy kalau gak keren ya gak mungkin lah orang pada rame kesini jadi waktu-waktu rame nya disini tuh sore terus malam yang sanmori sanmori kayak gitu sih boy sanmori disini boy cuman masih ya panas kayak gitu sih boy panas karena kan berdekatan dengan laut kayak gitu ini kita bakalan ke teman dia itu lagi ada di janji jiwa ya boy gak tau sih lokasinya di dekat-dekat mana tadi kayaknya disitu dipanggil ada wih ada yang lagi bawa anjing nih boy itu buldog atau apa ya jadi kita ngumpulnya disini si boy ngumpulnya disini mana jampat setengah tempat biar tidak macet memang jangan ceritanya itu hampir saya berangkat jam 2 subuh tadi jadi logasinya di daerah CPI dan ini bagian ruko-ruko sih ini adalah salah satu tempat nongkrong keren jadi jiwa jadi teman-teman sudah ada sebagian disini nanti nanti bakalan kita lanjut lagi si boy oke sisa komunitas motor yang nongkrong disini kan kayak gini nih komunitas motor komunitas mobil pada nongkrong semua di sini nih Boy ah ini ada beberapa komunitas-komunitas pada nongkrong punya kan eh Vespa rame Boy semuanya di sini tuh kawasan salah satu tempat favorit yang ada di Makassar Boy jadi teman-teman kalau mau ke sini nih harus sih yang belum pernah ke sini apalagi teman-teman yang di luar kota wih pas banget sih Boy kalau kalian mau kesini nih semua pada ngumpul semua di sini nih Boy ini sampai di jalan keluar Citralen nih ini yang dikeluar yang kelola langsung sama Citralennya gimana sih Boy jadi yang di mana yang di kelola disini tuh oleh Citralen dan yang di sebelah sana itu yang dipelola sama pemprovnya langsung Boy gimana nih kalau malam tuh jembatan yang disini tuh nyala ada lampu-lampu kayak gini nih Boy ada lampu-lampu kayak gitu sih jadi keren Boy cuman ya banyak juga yang lewat-lewat sini tuh nggak pakai helm Boy nah disini keren nih Boy spot foto paling keren kalau malam hari nih disini nih nah ini adalah lingkaran bola dunia Jadi kenapa dikatakan center point Indonesia karena disini sebenarnya titik 0.5 titik tengah dari Indonesia sendiri ya Boy ya keren Boy jadi kita sudah mau pulang kita berbalik dan kondisinya pasti bakalan rame macet di depan ya Boya jadi mungkin videonya sampai disini aja Boya sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa di like di comment di share and subscribe